Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya semuanya Semoga semua sehat selalu Dan selalu diberi perlindungan oleh Allah Nah masih semangat kan belajar dari rumah Kali ini kita akan belajar PCOK Yaitu di tema 2B Subtema 1 Pembelajaran 2 Nah untuk materi kita kali ini Nah kita akan belajar Tentang salah satu gerak non-lokomotor Yaitu lompat tali Atau yang sering disebut dengan skipping Nah ini adalah gambar dari Kegiatan lompat tali atau skipping Yang dilakukan bersama teman Sebelum ke lompat tali atau materi skipping Kita membahas dulu apa itu gerak non-lokomotor Nah gerak non-lokomotor merupakan gerak yang ditandai dengan tidak adanya perpindahan tempat Nah jadi gerak non-lokomotor itu kebalikan dari gerak lokomotor yang sudah kita pelajari pada tema sebelumnya Nah contoh gerak non-lokomotor Yaitu Ada menekuk Mendorong Atau saling mendorong Menarik atau saling menarik Menendang Membungkuk Melempar dan menangkap Jadi gerakan atau segala gerakan yang tanpa berpindah tempat itu disebut gerakan non-lokomotor Terus hubungan gerak non-lokomotor dengan lompat tali apa Nah atau kenapa lompat tali merupakan gerak non-lokomotor Nah jika dilihat dari gerakannya Gerakan lompat tali itu hanya melakukan gerakan melompat di tempat Dan hanya melakukan gerakan memutar tangan atau lengan untuk menggerakkan talinya Jadi tidak ada perpindahan tempat yang berarti Jadi mungkin kalau menggeser mungkin bisa Tapi kalau perpindahan tempat mungkin jarang dilakukan Kalau untuk yang namanya skipping Nah bagaimana cara kita melakukan gerakan lompat tali Nah gerakan lompat tali itu bisa dilakukan sendiri Bisa juga dilakukan secara berkelompok dengan teman bermain Nah untuk alat-alatnya Itu kalau skipping kalau sendiri itu ada alat tali khusus Nah tapi kalau kalian tidak memiliki tali khusus untuk skipping itu Kalian bisa menggantinya dengan karet gelang yang dirangkai menjadi panjang Bisa juga menggunakan selang yang kecil yang lentur Bisa juga menggunakan tali Asal bukan tali yang kecil atau tali seperti tali rafia Kalau untuk skipping tidak bisa menggunakan yang namanya benang Ini adalah contoh alat untuk lompat tali atau skipping Nah yang pertama ini kalau untuk skipping kalau sendirian ini alat standarnya Nah seperti ini alat khususnya tali khususnya Nah yang selanjutnya yaitu tadi alternatif penggantinya yaitu berupa karet gelang yang dirangkai menjadi rangkain yang panjang Nah ini biasanya kalau zaman dahulu karet gelang seperti ini itu dirangkai Ya untuk lompat tali waktu main sore dengan teman-teman di sekitar rumah Seperti pada gambar di awal tadi Nah lanjut Nah ini ada contoh gerakan lompat tali atau skipping Nah yang sebelah kiri itu adalah gerakan skipping yang sendiri Nah dan yang sebelah kanan yaitu gerakan lompat tali atau skipping yang dilakukan berkelompok dengan teman Jadi kalau dengan teman itu minimal dibutuhkan 3 orang Dua orang bertugas sebagai pemegang tali untuk memutar tali Satu orang bertugas sebagai yang melompat Nanti kalau yang melompat sudah terkena tali maka gantian dengan yang memegang talinya Nah kalau yang sendiri ini yang sebelah kiri ini biasanya dibuat untuk melatih Keseimbangan, gelincan, otot kaki dan otot tangan Nah ini bisa dilakukan di rumah Caranya seperti itu Tali dibutar Kalau tali sudah sampai bawah Kaki atau badan melompat melewati talinya Usahakan jangan sampai tali menyangkut di kaki Nah kalau menyangkut di kaki maka lakukan diulangi lagi dari awal Nah itu gerakan lompat tali Nah sekian untuk materi pembelajaran PJOK pada minggu ini Nah semoga bermanfaat Tetap semangat belajar dari rumah Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!